Rona Bahagia Ini telah mengabadikan kemesraan mereka dalam sesi foto prewedding yang digelar di empat negara Eropa. Seperti inilah foto-foto prewedding yang telah diabadikan keduanya. Lantas, seperti apa cerita seru keduanya saat melawan rasa dingin ketika menjalani sesi pemotretan tersebut? Pertama ke Monza 3 hari, terus ke Milan, terus ada ke Milan, ke Roma, balik lagi ke Milan, terus Parisnya 3 hari, Amsterdam 3 hari. Di sana lagi dingin banget, jadi foto itu bukan beban sih, tapi agak-agak MPR gitu. Karena kita kan pake baju tetep tolong lah punggungnya apalah, jadi mesti nahan dingin banget gitu. Sampai sebel, akhirnya sampe grampi, aku marah-marah mulu. Kasian, untung dia sabar. Karena aku jadi marah-marah mulu karena kedinginan. Ribet pake sepatu tinggi, jalan, di sana kan jalan kaki, semuanya jalan kaki. Dia masih mau ke sana, ke sana, ke sana. Kamu ngemikirin aku pake sepatu tinggi. Tapi menyenangkan sih. Dinginnya salju Eropa nyatanya tak mampu membekukan kehangatan hati Gading dan Gisel selama menjalani sesi foto pre-wedding. Apalagi, dari keempat negara yang dikunjungi, Gading dan Gisel memiliki dua tempat yang mendapatkan tempat spesial di hati mereka. Keduanya yaitu Danau Komo dan Negara Roma. Lalu pengalaman apa yang membuat pasangan ini tak mampu melupakan kedua tempat ini? Semuanya punya di tempat-tempat tertentu yang menyenangkan buat foto. Cuma emang ada satu tempat yang kita suka banget ya. Namanya Komo, dia danau gitu. Dia itu pinggir-pinggirnya ada vila-vila gitu. Ya bagus banget. Itu, pengen hari tua di sana sih. Jadi punya impian gitu, wah kayaknya tua di sini enak ya? Ya enak, suasananya enak, dingin. Karena pas di Roma, dia pake kebaya itu keren banget. Karena semua orang satu Roma ibaratnya yang ngeliatin Gisel gitu. Karena ibaratnya semua orang lagi pake coat, kita berdua, ini orang pake kebaya. Bajunya kan emang bagus kan, bajunya bunda emang. Orangnya ada pink, ada hijaunya. Terus semua orang sampai berhenti, sampai bilang bele-bele gitu. Artinya beautiful gitu, beautiful. Thank you, kita tuh. Jadi banyak yang nyolong, moto-in Gisel gitu. Terus sampai ada satu suster berhenti gitu, doain kita mau nikah ya gitu. Tak hanya menyimpan segudang memori indah selama menghabiskan waktu di beberapa negara di Eropa. Gading dan Gisel juga tak lupa mengantongi berbagai macam buah tangan untuk dibagikan kepada teman-teman mereka. Dan beginilah keriuhan suasana ketika Gading dan Gisel membagikan oleh-oleh kepada Narji, Andika, dan para sahabat mereka lainnya. Aduh Pak Gading, terima kasih banyak Pak Gading, Pak Gisel. Iya, ada yang kecil. Tentang kemampuan sempur jalan-jalan bertiga kesana ya. Ini, gede ama kecil. Saya belum pernah ke Paris, habis dia dapat oleh-oleh dari Paris. Habis gini ke Paris. Oh, oleh-oleh dari siapa bang? Hah? Gading sama Gisel. Hah? Mau awin. Kalau orang Belande harus ada Belande-Belandenya. Asik! Ini bukan jersey, Netherlands. Asik! Harganya tempat gue, Bray. Lupa. Wedeh! As kan? Eh? Bu, as. Remember. Masuk pakai Pak. Hop, Holland, hop, Holland, hop, Holland. Tinggi Pak Gading! Tak boleh. Aduh kaos juga, Pak. Terima kasih. Iya, ini buat kanculi. Gedean mana, Dik? Bingung kan? Kalau serius, jadinya ya udah. Ini buat siapa? Sombor. Sombor, Sombor, mana Sombor? Tempat korek. Meski hanya tinggal hitungan bulan, menuju digelarnya momen spesial bagi keduanya, tak sedikit pun terlihat keraguan di pasangan yang baru saja merayakan hari jadi mereka yang ke satu tahun pada hari kami selalu. Kemantapan hati Gading dan Gisel tak hanya terlihat dari kekuatan cinta, melainkan juga kekompakan saat membeli berbagai furniture rumah tangga di Eropa yang nanti akan mengisi Istana Cinta Mereka. Kalau kita emang buat ngisi rumah. Oh iya, di sana soalnya semua lucu-lucu furniture. Kalau aku bisa bawa pulang, kursi bawa pulang kali. Cuma emang gak bisa kan. Jadi sebisanya yang dibeli pajangan-pajangan, buat di dapur, terus karpet. Karpet? Bulu domba. Bulu domba, untung di paknya digulung-gulung jadi kecil. Rencananya Gading dan Gisel akan menggelar momen spesial pernikahan mereka di Pulau Dewata Bali dengan konsep internasional, tanpa mengusung salah satu adat apapun. Rencananya dalam waktu dekat ini, Gisel dan Gading juga akan terbang ke Pulau Bali guna memastikan lokasi yang akan menjadi saksi bisu di hari bahagia pasangan muda ini nanti. Gak ada, gak ada konsep. Santai, internasional santai aja. Jadi emang, Maksudnya kan emang di Bali santai, kita yang minggel sama tamu-tamu yang datang, jadi kita gak dipajang gitu. Santai aja. Itu lebih ke indoor atau outdoor? Outdoor. Outdoor. Jadi emang saudara, keluarga, saudara, sama sahabat-sahabat aja. Enggak, aku pakai. Nanti pakai gaul. Tapi sama Bunda Ana dibuatinnya tetap ada unsur, berarti dikit, cuma sebagai aksen aja. Abis ini nanti, udah foto. Ngecek venue juga nanti di bulan April, di bulan ini nanti ada satu hari lah kita cek ke sana. Fotonya udah, udah, berarti abis ini bisa buat tunangan. Udah. Tak hanya Gading dan Gisal yang berbahagia, akan segera naik pelaminan tahun ini. Pasangan Atika Hasiolan dan Rio Dewanto pun, tengah bersiap menanti bulan untuk meresmikan tautan cinta, yang sudah dikukuhkan lewat pertunangan pada bulan Maret lalu. Lantas, benarkah? Jika bulan September mendatang, dipilih keduanya untuk mensyakkan kisah cintanya? Terima kasih. Terima kasih.